Menjelang Hari Raya Idul Adha, Kabupaten Nunukan mendapatkan satu ekor sapi jenis limosin dari Presiden Joko Widodo yang saat ini masih berada di kota Tarakan. Sapi Presiden tersebut dibanderol dengan harga 85 juta rupiah, bahkan bobot sapi jenis limosin ini mencapai 1 ton. Peternak sapi asal kota Tarakan, Soleh menjelaskan, untuk sapi yang dibeli oleh Presiden Republik Indonesia tersebut dijatah di setiap provinsi. Bahkan sapi limosin yang dibeli oleh Presiden Joko Widodo merupakan sapi dengan ukuran yang cukup besar, hingga kini sapi yang akan dikirim ke Nunukan itu masih dirawat oleh Soleh. Untuk perawatannya, sapi jenis limosin sama dengan sapi jenis lainnya, dimana dengan memberikan pakan rumput 3 kali dalam sehari, hingga pemberian vitamin yang cukup dengan mencampurkan pakan dan air minum. Apakah sapi yang dibeli oleh Presiden Republik Indonesia? Berarti Pak Deh dapat giliran sapi Jokowi ini tahun ini Pak ya? Tui Muhammad melaporkan